UNBW Sebelumnya, UNBW Summer Break. Let's go! Aku mau bikin konsep UNBW yang baru, nah kamu jadi hostnya. Oke, aku akan coba. Boleh aku mendapatkan nomormu? Untuk apa? Di sini tuh kayak... Pokoknya pengen pulang gitu malam ini, kalau bisa. Gila lu pulang malam ini. Daripada kayak, I ruin the mood or anything. Pertama ketemu, aku ngerasa kayak kamu orangnya baik. Terus kayak agak polos-polos gitu. Feral, I'm sorry. You're a nice person. Such a gentleman. Tapi jujur, I'm on this date, not for you. I'm here for Levi. PEMBICARA 2 Sampai jumpa! Let's go! Let's go! Gue males pindah gigi. For some reason, I feel like the engine is gonna blow up. You know, right? Oh, it's another new day, guys. Dan sekarang gue lagi berangkat sama Faro, gonna have some boy time. You know, a good situation like this, you guys. A good manta-based cocktail is perfect. Sayang aja gue gak bawa ke Bali waktu itu, ya. Why didn't we bring it to Bali, guys? Feral can try my recipe. You know what? I'll do my recipe here right now. Alright, guys, let me show you how to make my favorite manta rum pina colada. Dark manta rum. Pour a little shot. There you go. Fill it into your shot glass. Light manta rum. Pour it into your shaker. Last but not least, zirka. Very nice. Pour it. Fresh orange juice. Fill it up. Just like that. This is fresh orange juice. Put the shaker over. Okay, let's shake. This is the bewe pina colada. Biasanya kalian kalau ngeliat pina colada, it's got all that coconut milk in there. Mine is an orangey look. Wow, bagus banget, bro. Wow, bro, this is so nice. I told you. It's like hidden. I think he need a booster. Ah, seriously? Bro, jangan kenceng-kenceng. Bro, 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 bro. Boy, boy. Wow. Bro, bro. Peral, dia telfon gua not long ago. Dan dia cerita kalau dia lagi going through a bit of stress in his real life. So, he asked if I would listen to his story and see what I can do to help. So, here I am. So, how was the trip so far? You enjoying? It's like the best trip of this year for me. Actually? Yeah, actually. How's your date? My date? Lo akhirnya pergi sama dia. Iya. Oke, lo ngeliatnya gimana? Menurut gua, lo berdua cocok. Honestly, ya. Gua udah lama banget gak nge-date, bro. Jadi gua ngerasa awalnya kayak gua kaku banget. Iya, iya. Tapi dia juga effort untuk kayak ajak obrol. Dia responsif gak ke lu? Not even responsif. Kayaknya dia banyak nanya-nanya juga. Banyak cerita. Jadi gua kayak ngerasa, oh, this girl opened up to me secepat itu gitu loh. Jadi gua kayak akhirnya gua open up juga. Akhirnya kita cerita-cerita. Masalahnya inilah penyakitnya lu. Apa? Setiap kali ada syutingan apapun, lu chin lock. Enggak lah. Kalo gua chin lock, berarti semua lawan main gua gua pacarin. Kan yang gua pacarin serius terakhir cuma Wilona. Gak apa lah, bro. Gua dibilang chin lock daripada digosipin yang lain. Tapi gua udah ngerti banyak di news tentang lu ya? Iya, bro. Pasti. Jujur, guys. Satu hari sebelum gua pergi ke Bali, ada pemberitaan di luar sana yang keluar tentang gua sama adik gua Atalah yang katanya kita itu ciuman. Sebagai orang. Kadang-kadang gua cuma merasa misah. Kadang-kadang gua cuma merasa... kayak gua perlukan seseorang yang berbincang. berbincang. Tidak. Tidak. Tidak berbincang. Jadi gua diputuskan di keluarga yang penuh dengan cinta dan penuh. Bahwa Papa Ivan dan Mama Fena mendidik kita bahwa laki-laki sejati itu bukanlah laki-laki yang sok-sok. Kuat, kasar sama cewek. Tapi laki-laki sejati adalah laki-laki yang bisa bertanggung jawab atas keluarga kecil yang dia bangun. Apa-apa yang gua lakukan, pasti akan ada plus minus-nya gitu loh. Kayak gua begini, dicapai begini. Ntar gua ngelakuin hal lain, dicapai begini. Jadi ya, yaudah, lu bisa mencapai semuanya, Kak. Itu benar, man. Seperti, normal kita dan normal mereka berbeda. Makanya bagi orang-orang yang melihat kita, kok mereka hidupnya kayak gitu, nggak kayak kita. Karena mereka berbeda aja sama kita. Jadi mereka berkomentar. Boy itu adalah someone yang very open-minded, sympathetic, nggak judgmental, yang pengetahuannya luas, dan kayak bisa merasakan apa yang kita rasain. Dia adalah orang yang terbaik untuknya. Who gives a fuck? Lihat aku. Aku minum di kamera. Gua di kamera, gua minum. Gua, gua biarkan publik tahu bahwa I'm not the typical public figure for you. This is who I am. Lu real tapi gua apa adanya. Iya, gua mah apa adanya orang ya. Are you real? Ya. So, do you like Fior? Bagus. We should write a letter. More? To the haters. Come here. This is the thumb. And that's the index finger. Ini buat semua. So, all you haters. It's for you. Fuck you! Wah, mau. Ya, gua di sana. Ponsi, foto kita mana? Hasil dari sini? Mau, dong. Ih, logo sangat aja. Lucu banget. Jadi hari ini kita have fun with the girls. Kita hanging out. Karena dari kemarin itu kita misa-misa terus, guys. Kasian juga Maiden nggak ada yang ajak jalan. Jadi kita kumpul bareng-bareng. Gimana date lu? Apa? Date lu. Date lu. Lancar ya. Ah, ditanya datenya. Harusnya yang nanya Livi. Mungkin gua lebih seneng kali ya. Tuta dong ngapain aja? Sebenernya jalan doang sih. Varel aslinya orangnya kayak gimana, Varel? Aset nggak? Orangnya gemoy. Chill. Bisa nyari topik. Ciwi-ciwi ini nanyain ke aku ya, kayak sih. Gimana sih, Varel? Varel gimana sih? Mereka tuh nggak ada yang tahu. Maksud dan tujuan aku tuh apa. It's not a date. It's revenge. Menurut lu, dia lebih suka deket lu apa Livi gitu? Kemarin sih gua tanya tentang Livi, dia jawab cuman-teman. Wow. Nggak lebih dari itu. Kalau dia ajak gua ngedate, berarti dia tariknya sama gua nggak sih? Bukan sama Livi. Hmm. Ya gimana ya guys? Kalau misalnya gua jadi cowok, gua disuruh milih. Antara gua ke Livi ya, gua juga pilih gua lah. Sebenernya temen-temen aku tuh tahu ya. Aku ini orangnya bukan orang yang gampang diajak ngedate gitu ya. Buat jalan sama cowok itu lagi mager-mager banget ya. Tapi daripada mereka semakin curiga. Jadi aku jelasin aja. Sebenernya gua tuh ngedate sama Varel. Buat bikin Livi cemburu aja. Aku tahu vial aku kan udah kenalnya udah lama. Dan apalagi dia baru putus juga belum lama lagi single. Nggak mungkin dia tiba-tiba mau sama cowok lain. Menurut aku dia ada motif. Terus lu jadi ketemu Boy? Jadi. Lali pada chinlock semua boleh lihat. Oh ya. Kalian tahu nggak sih dia? Hmm. Si Kaboy itu ngajakin gua jadi host. Host? Host? Di mana? Di UNBW. Lah lu kan nggak pernah UNBW? Mas kalau lu jadi host? Makanya. Kenapa dia yang dipilih jadi host? Gua nih lebih bagus sebenernya kalau ngehost. Kan gua suka jualan di tiktok shop. Kenapa jadi dia sih? Menurut lu kenapa dia jadi host tiba-tiba? Ya kalau kata Kaboy sih karena berpotensi. Hai. Anak titipan lu. Kalau Kaboy suka sama lu gimana? Kalau masa suka-sukaan kan. Nggak bisa langsung nggak sih? Kayak panjang perjalanannya. Tapi tuker-tukeran WA nggak? Iya. Tapi for business. Dia dulu for business. Ah elunya juga pasti gini kan. Pas dia minta nomor. Oh kabar ya. Kabar minta WA. Mantap banget nih. Tapi serius guys. Kaboy minta nomor aku itu for business. Bukti ya sampai sekarang nggak ada chat-chat modus atau gimana. Kalau modus kan tinggal bisa di-block. Lu bayangin aja. Ini UNBW acara dia. Dia yang pilih orang-orangnya. Terus dia milihin lu. Ini buat modus lah. Apalagi kamu cantik. Ya kan? Hmm. Ini kayak. Kesempatan gue. Kesempatan gue dapetin Han Sohi lokal kan. Iya. Iya. Ini. Menurut gue ya. Mumpung ditekali sama lo. Minta job yang banyak. Hahaha. Lu cetak lagi apa gitu. Wung. Aku gabut nih. Butuh kerjaan. Nah. Kalau gue jadi lepon. Gue gas terus. Minta job banyak-banyak. Biar cepet kaya. Sugar boy anjay. Hai. Jadi, Maiden hari ini undang Aike ke cafe. Dan gue gak tahu bahwa viewers akan berada di sana. Dia bilang tadinya kepengen hangout berdua gitu guys. Terus tiba-tiba surprise. Hai. Datanglah si Diva. Aku sangat gembira melihatnya lagi. Makasih lo udah datang ya. Gue yang undang Livi. Tapi kali ini gue disuruh Vior. Mungkin Vior mau minta maaf kali makanya dia nyuruh gue buat undang Livi kan? Sebenernya. Aku yang suruh Maiden ngundang. Aku tak bisa menunggu dia mendengar hal ini. Kemarin lu kemana aja? Ya kan? Ayoga bareng you. Oh iya. Yoga ketololan itu ya. Lupa gue. Gue harus hati-hati dengan Maiden. Gue gak tahu apa yang dia bilang tentang gue. Untuk Vior. Gue harus nonton. Ngomong dong Livi. Ngomong apa? Ya ngomong apa. Kayaknya lu makan doang. Ceritain. Kemarin lu ngapain aja. Abisnya enak. Gak enak mana? Gak liat juga. Kemarin kita lah pisah-pisah. Kalian ngapain aja? I don't want any more drama. I'm not even gonna say anything to her. Are you ready? Three. Two. One. Let's go. Gue abis jalan sama Veral. Widih. Gue udah tahu banget. Dia sengaja. Trying to attack me. Oh how was it? Kenapa lu cemburu? Biasa aja sih gak cemburu. Kan gue cuma nanya gimana kemarin. Terus kenapa nanyain kalo gak cemburu? Lu kan. Baru gitu doang. Baru dipancing dikit aja udah kesel kan lu. Buah kacamata. Ini itu. Kayak ready for the fight gitu ya. This what you get. For throwing water at me. Oh it was nice. Dia orangnya cool. Baik. Ya kan ganteng. Terus dia perhatian banget juga sama gue. It was fun. It was nice. Guys. Dia tuh baik banget sama gue. Gentleman. It was nice. It was good. Aduh. Gue demen lagi nih. Drama baru. That sounds so nice. Oh really? Are you happy? Engagementnya udah naik. Sorry ya. Gue gak pentingin engagement. Emang kalau lu? You wanna do fake laughs? I can do fake laughs too. I don't need engagement. I'm already all over the news bitch. Oh my god. I'm so famous. I play movies yang gak booming itu. Oh all over the news kadang-kadang pantas sama Feral. Sorry. I'm not anyway wannabe. Yang dia bilang tuh cuma engagement, engagement. Karena hidup dia soal engagement doang. Oh you're actually smart enough to think of a comeback. I thought all this time you're dumb. You think I'm dumb? You think I'm dumb? Bukannya elu ya? Cilok cimol aja gak tau. Hahaha. Wuhuy. Maaf guys. Kalo kalian kecewa. Ternyata. Mereka gak baikan. Tapi. Hahaha. Kalian pasti suka kan? Aku suka. Aku suka. Hahaha. I'm gonna go May. Honestly I'm not gonna make the same mistake that I did on the dinner table. There's too many drinks. There's a fork. And a knife. I'm leaving. Bye May. Bye. Bye Bounty. Bye Pia. Bye. 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 Bye bitch. Bitch. I can be fake. But not too long. Hey. Hi. Dari mana kamu? I was out with the girls. Oh you went out? Yeah. That was fun. We're still filming the UNBW water sport. You okay? So abis ketemu Maiden. Which I thought it was just gonna be me and Maiden. It didn't really turn out that well. Jadi I decided I wanna talk to Koboy. Since the trip is coming to an end. Maybe I just need to like clarify things with him. Just to make sure everything's all good, you know? Can I talk to you about something, Ko? Sure. Like, I'm really sorry that I ruined like your dinner party thing. I should have been more mature in the situation as well. It's okay. It happened, it happened. You have feelings, Law. I'm glad you got to unleash whatever you had to say or whatever you were feeling. You're caught up in the moment. Sometimes everybody goes through moments like that. When talking to Koboy, I do feel comfortable with him. Because he feels like that older brother that I never had. He's helping me let out these emotions. Like, oh this emotion is not over dramatic. It's just you being a person. He's forgiving me and I do appreciate that. You can tell me? What? Like, how's your upbringing? How did you become this person? Like, so outspoken. Like, I wasn't actually like this outspoken. But growing up, I didn't have the best experience in school. What was school like for you? So, through the school, we were like ranked through grade. I wasn't like the smartest one in the middle. Okay. And then maybe my friends were like quite judgmental about it. Did they call you like the dumb girl or what was it? Sometimes they call me dumb. It got so bad. I got so depressed in high school that I had to move out. You were bullied back in school. Sometimes we judge people without knowing their background story. Sometimes people become who they are, gara-gara experiences they experienced in their life. Eventually, I just got sick of it. And I told my mom, I mean, I can't keep living like this, you know? Everyone is gonna keep on misunderstanding me, if I'm like this. And she told me, be more confident. If there's a problem, face it head on. There's no use in the problem. There's a lot of things about me that the public doesn't know. I didn't grow up that easy, as much as you guys think it is. We all have struggles with each other. And my own personal struggle was fitting in and being misunderstood all the time. That's why I'm like this as a person. I'm too straightforward. It would be great, you know? If things can be resolved, don't you think so? Mm-hmm. Wouldn't that be such a cool thing? The whole drama is also something really minor, si. You know what? At the end of the day, it doesn't really matter who apologizes first. Yang mending, the problem is resolved. It's just a really minuscule problem. It's just about following and unfollowing, you know? I don't see any other bad thing about her. She's actually okay. I'll think of something cool for the UN Bayway water sports, okay? I know you guys are still awkward, but I'll see what I can do. Are you gonna get ready now? I am. Okay, get ready. I'm taking you behind the scenes of UN Bayway water sports. Wow, it's cold, yeah? It's hot. It's hot. So, we're waiting for Boy with Fonzie, right? Why are you wearing your pants? Why are you wearing your pants? Because I'm a student. Do you feel it, right? So, this is the whole reason why we're here. Kita akhirnya mau UNBW. Kita udah di pantai. Kita nungguin Boy dateng. With his co-host. Di bawah. Tengah terik matahari. Tapi gak apa-apa lah. He's my brother. Anggep aja lagi sunbathing. Tanning. Kalian semua udah kenal my friends. Belum bisa deket. Dan si Matthew sama Jordan. Gue yang mengenalkan dance tiktok pertama kali di Indonesia. Tunjukin dulu ya. Cuma. Dolphin gimana? Good. Wow. Gue liat Feral ada dua temennya. Dan gak pake baju. Oh. Lengannya. Perutnya kotak-kotak. Bundaknya. Nenennya. Dan pentilnya. Pake baju bangsa. Lu pikir gue. Kenapa liat lu begitu? Kamu yang lebih type yang mana? Yang ini. Wow. Yang ini tapi gak ada. Ini Wilona. Jadi aku disini. Dan penonton yang berada di atas. Aku gak tau bagaimana berbicara dengan dia. Aku gak tau bagaimana memulai perbicaraan. Jujur agak geng sih. Kalau aku kayak. Hey. Maaf. Tapi aku gak tau. Aku harus tahu. Kalau Vior. Yang type yang mana? Ini. Oh. 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 Masalahnya gak ada yang selevel sama Wilona sih. Aduh. Astaga. Did he just say that? About me? Out of nowhere, Boytoy too. Decides to say like. Oh sayangnya kalian berdua gak ada yang selevel sama Natasha Wilona. Like. Who even is he? He says he's the king of TikTok. Kayak lu selevel aja sama Varel. Jadi temennya dia. No one even knows you. Aduh. Jor. Why did you have to say that? Lo tuh tau kan cewek-cewek ini dramatis banget. Bakalan. Jadi masalah lagi deh. RIP Jordan. Halo students. Halo guys. Halo. 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 Jadi yang kita ngelakuin disini nih. Kita actually kita lagi mau bikin UNBW. Jadi ini UNBW Traveling Edition. So this is a real thing guys. Not just for the show. Host kita adalah Ponzi. Jadi apa itu UNBW Outdoor Activities? Yang pertama kita akan ngelakuin water sport. This is our extra curricular class. Jadi semua muridnya dijadiin satu. And they have to compete to win. Dan seperti bikin acara manapun. Kita selalu bikin trial dulu. Jadi this one is gonna be the trial episode. Kalau editingnya nanti bagus dan bisa jalan. Then it's gonna continue to keep airing. And this is the time where we're gonna test Ponzi. To become the new host. A new Bewe production era. Halo guys. Halo. Halo murid-murid. Jadi hari ini kita bakal UNBW. Kami ini Traveling Edition. Yeah. Nanti aku bakal bagi kalian ke tim-tim. Aku nervous banget. Kami pertama kali aku nge-host. Tapi Cowboy udah janji mau nge-banding aku. Dan nge-cut-cut kalau misal aku ada salah-salah. So ya aku pede dulu aja. Awas aja Cowboy sampai gak di-cut-cut kalau aku salah. Ya. Apa lagi ya? Ponzi lucu. It's okay. Namanya juga pertama kali kan. She's a little nervous. Don't worry. I got you. Here's the rules. The rules of the game. Ladies and gentlemen. Kita akan main tiga permainan. Ada banana boat. Kita akan main donut. And also the Iron Man. So what you gotta do is you gotta stay on those games. Gak boleh jatoh ke dalam air. If you fall, you will lose a life. Nyawa terbanyak yang masih sisa at the end of the game. Dialah yang akan menang in this team. So what we're gonna do, we're gonna test our students. Apakah teamwork skill-nya mereka ini bisa jalan. Karena teamwork is very important for your future. How's Ponzi doing as a house guys? Good. Yeah. Cocok gak kalau gue bikinin acara khusus buat dia? Iya, cowboy cocok, cocok. Iya, boy. Cocok, boy. Cocok sama elu maksudnya. Bikinin acara yang baru. Go make a show for her. Itu kan tujuan lo ngajak dia kesini kan? To make a show for her. Yeah. Cocok. Cocok gak? Modus, cowboy. Modus. Kenapa dia? You're special too. Karena dibikin acara khusus untuk Ponzi. Kan dia gak pernah UNBW. Kok dapet acara khusus? Karena boy suka lah. Oh gitu. Iya lah. Apalagi coba. Iyalah. Apalagi coba. Iyalah. Kasian banget. Sumpah, cowboy diledekin terus. It's okay, ko. I'm on your side. Let's do this UNBW. Timnya ada tiga tim. Okay? You guys will pair with each other. Jangan saling membebani temannya. Tim yang pertama adalah... Jordan dan Matthew. Wow. Yeah. Ya udah pasti lah tim cukup ini. Woi, liat aja Jor. Udah pasti menang. Tim yang kedua adalah... Vero... Vero... Dan... Maiden! Woi! Easy lah. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Dan tim yang ketiga. Which is... Tim terakhir yang tersisa... We decided... Vior dan Livy. Yay! You okay with that, Livy? Vior? Go. Can I have a moment with Livy? Sure. Go. Tunggu. Vior... Tiba-tiba... Minta aku bawa break shooting... To talk to me. I hope this is gonna go well. I'm kind of nervous. Kalo gak sekarang ya... Kapan lagi? Let's talk. So what's up? Intinya aja ya. So I wanna say sorry... For what I did. Gue admit... What I did was wrong. We don't have real beef. Kayak perang dingin gitu. Jadi gue juga... Rada-ada gengsi gitu loh. Buat deket-deket lo. Atau... Being nice to you. Kayak gue gengsi gitu. Kayak gue males juga kan. Dan kita juga dari kemarin kan gak saling sapa. Gak saling tegur. Kayak mau sampai kapan kayak gini terus. Dan... Kayak gak ada permasalahan yang besar. Untuk kita tetep dantem gitu. Jadi dari gue ya... Gue pinta maaf. Gak tau lu mau maafin gue apa engga. Sebelumnya, gue ingin minta maaf juga. Karena kemarin... Gue jadi emosional. You know? Sebenernya kan... Itu masalah minor gitu. Cuman unfollowing. Dan gue tahu itu benar-benar juga. Kesel aja. Karena gue pikir kita akan menjadi teman. Awalnya. Tapi gue gembira bahwa... Semuanya diselesaikan. Gue juga sangat menghargai... Kau terima kasih tau gue dulu. Lu siram air pake air. Iya maaf, boy. Lu juga... Iya juga basah tau gak? Pertanyaan kembali itu... Mungkin bisa dijadiin fun memory. Iya. Gue ingin menetapkan semua yang di belakang kita. Jika itu apa-apa dengan kamu. Tentu saja. Gue kepengen dalam hidup sebenarnya... Kita juga akan menjadi teman. Tentu saja. Tentu saja. Kita juga bisa berbicara. Tentu saja. Iya pokoknya dalam hidup kita juga. Iya pokoknya dalam hidup kita. Iya pokoknya dalam hidup kita santai lah ya. Jadi... Apakah itu maksudnya aku bisa ikutimu? Tapi gak diunfollow lagi. Tidak. Ya Tuhan. Tapi nanti lagi minta maaf lagi. Oh ya. Do you want to hug you out? Tentu saja. Ayo, kenapa? 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 Bahwa aku gak luput dari kesalahan. Dan aku bersyukur juga Tuhan kasih sentilan-sentilan buat aku. Dan ini salah satunya. Ingat episode 1 yang aku beritahu kalian. Bahwa aku suka belajar. Dan, nah, aku belajar sekarang. Ayo, kenapa? Ya. Satu tim? Cuman ya, sama tim masing-masing. Ya. Oke, let's go. Let's go. Let's go. Seru banget. Wah, aku nanti takut lah ngomong deh waktu nge-hold. Enggak, senang aja ada aku. Ya. Aku gak biasa loh. Gak apa-apa, ada aku. Oke, jadi sekarang kita mau menuju ke Battlefield di tengah Ocean. Seru banget. Aku sama Cowboy naik jet ski kesana dan dia ngebut banget. Untuk aku gak mental, guys. Tapi seru sih. Oke, nge-host ya. Oke. Oke, guys. Kalian semua udah ready? Ini adalah UNBW Traveling Edition. Dan tujuan nasional. Yeah. Boi winner! The first game is the banana boat. Kita akan lihat siapa ke tim yang akan bisa di atas banana boat itu paling lama tanpa jatuh. Jatuh. Alright. Ya, kita mulai ya. Tiga, dua, satu. Go! 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 Oh! Oh! Nge-nger! Ini bener-bener pertarungan ya. And of course, as a perfectionist gue gak mungkin kalah dong. Let's go! Awas nih sampe si Feral jatuh duluan ya, berarti itu ototnya fake semua. Go, go, go! Let's go guys! Come on! Biasanya penanda boat rame bisa sampe tujuh orang, tapi karena hanya dua orang, it's gonna be a little harder to play. Aku sebenernya suka banget ya water sport kayak gini, karena seru banget ya kayak ombaknya gitu, dan aku cuma berdua sama Livy, jadi kita kayak harus ekstra bekerjasama ya, biar kita gak jatoh dua-duaan. Bangsa dia malah jatuh, hilang nih nyawa gue satu. Gara-gara Maiden mau jatoh, gue selamatin dia, akhirnya gue yang jatoh. There goes one life. We are fell down. Dangit, I don't blame her at all. The waves are really rough. Oh my god, nyawa gue, no! Uy, nyawa jatoh, woy. Gak tau aduh gimana gak kuat aja. Gak tau aja. Gak tau aja. Aduh gimana gitu. Oke guys, sekarang tantangan kedua. The Donut. It's one of these games yang keliatannya gampang sekali, it looks like a lot of fun. But getting onto that ride is not easy kids. Karena di dalam situ kalian akan diputar-putar terus. The waves are gonna be hitting that donut. Be careful, do not fall. All right, are you ready? Let's go! Let's go! Let's go! Woo! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! I win! Woo! Itu beneran ya, serius ya guys. Itu yang donut itu. Sebenernya keliatannya gampang. Cuma pas kita lakuin itu susah banget, kita harus pegangan rat banget ya. Atau kita... Dua. Jatoh guys. Nah, 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 nah. Aduh, pior, pior. Jujur aku ngeliat mereka tuh aku sebab iri guys. Aku pengen ikutan main. Tapi aku harus nge-host. Semoga abis ini bisa ya main. Gila ini ternyata susah banget. Gue kira ini gampang tinggal gini doang. Ternyata terkombang ambing guys. Udah gitu gue takut lagi. Gimana kalau dibawa kaki kita sebenernya ada hiu? Iya kan? This donut is one of the hardest games in the water sports world. Bukan hanya untuk murid-murid ini, tapi buat kita sebagai filming crew, it is damn hard to film. Karena we couldn't get good footages, dan kita gak tau siapa yang beneran jatoh atau enggak. I guess we'll have to play back to editing. We'll go to the next game. Let's go. The Iron Man. The Iron Man adalah salah satu game water sport yang paling susah, dimana kalian harus melayang di atas air, dan mereka ada jet pump yang keluar airnya dari bawah sepatu bootsnya kalian, dan itu akan membantu kalian mengecewakan ke atas. Seperti film Iron Man, kalian akan melayang di atas air. Berapa lama kamu bisa bertahan? Students, let's go. Livy, ayo Livy. Livy cuma model rebahan. Jangan mau kalah. Rebahan doang. Iron Man, Iron Man gitu, aku udah pasti gak bisa ya, gak jadi aku suruh Livy. Karena dia yang kompetitif. Let's go Maiden. Let's go Maiden. Sekarang kita mau main Iron Man nih, kita justru pilih, mau Veral atau gue yang main. Ya jelas gue pilih gue lah. Lo gak liat main barang nabut aja jatoh, apalagi beginian. Baiklah. Let's go. Let's go. Tiga. Dua. Satu. Jangan! Udah nyawa gue. Aduh Livy, ayo ayo jangan sampai nyawa gue ilang. Kata kamu Boy Toy, masa kalah kita? Waduh Liv kalah, kita Liv azir. Aku gak bisa melakukannya, aku pikir itu mudah, karena semua orang kayak gila di atas. Tapi susah ya gila guys, itu benar-benar susah. Ayo. Ayo. Ayo bisa. Ayo. 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 Lepian sih. Let's go John. It's a little hard filming this UNBW Outdoor Activities Water Sports, apalagi, karena tim BW Production harus ada di tengah-tengah air juga. You need a really good set of techniques to capture these moments. Yang lebih pentingnya juga adalah we have to capture their reactions and their faces. So we need a really good set of team for this show. Maiden, ayo. 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 Ikan hiu makan kembang. Ayo. Diri doang gak terbang. Ya. Hehehehe. Wih, 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 wih. Pernama kan gue liat Livi kayak susah banget ya. Ternyata pas gue udah coba tiga kali, itu permainan yang paling easy guys. Jadi gue udah paling jago lah di situ pokoknya. I believe I can fly. I believe I can pass the sky. Wah! Jatuh anjing! Taaah! Yay! Wooo! So there you go. Itu dia cara kita bikin UNBW Water Sports. I just took you guys behind the scenes. And now you'll find out the winner very soon when we air this episode. And sekarang waktunya untuk UNBW Production to do the editing magic. Seru ya? Seru-seru. Mau jadi MC sekarang? Ya boleh lah. Are you enjoying yourself? Ya. Are you enjoying this trip? Of course. Lagi? Boleh. Kalau ada summer break lagi ikut? Ya boleh. Makanya kok invite aku ke UNBW. Deal? Ya. Deal. So. Are you single? Dah balik ikut. Parti! Apa khabar? Dia bawa kau pizza. Tadi after water sport anjir gue mandi kan? Gosong bang, kayak apanya gosong? Belakang gua semua peri-peri gini Sama, nih, gosong berbagu Iya, fuck it, I had fun Cheers! So students, this is the last bit of our show After kita selesai Water Sports, everything went so well Sekarang I decided to host another dinner party This is our farewell party Kali ini, we'll just keep it simple inside the dorm To say goodbye to everybody and thank you to everybody juga yang udah dateng I'm just very happy this trip turned out funner than I expected Have you seen Cowboy's story? Belum, mana? Tak kenal! Kayaknya masih gantang! Dia punya cari yang ketemu! Itu Gody Hack, sis! Siapa yang Gody Hack? Itu pasti your own heart, kan? Siapa yang Gody Hack, bro? Teori? Teori pernah Gody Hack? Nih guys, kalian ngeliat Vior sama Livi sekarang kayak gini Coba 2 bulan yang lalu ini mustahil guys Mereka perang dingin Tapi sekarang sudah perang hangat Eh, udah gak perang dong? Udah hangat Tau banyak ya? Nih, let's go! Let's go! Makan! Aku yang mana ya? Fon sih duluan! Kita gak diambil ya? Ya 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 Ini di skip nih! Padahal sebelahnya ada Livi! Udah, 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 udah Gue gak mau drama lagi Udah di ujung acara juga Ya! Terima kasih! Gosok ya? Ya ya! Pizzanya bukan you-nya! Oh, Pizzanya! 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 The vibe is good! Everybody looks like they're having fun! I'm gonna miss this trip guys! It's been a fun trip for me! Anyways, cheers you guys! Cheers to such an awesome trip! Cheers! Yeah, I just wanna say Buat kita semua Thank you for making this trip! Thank you for making this summer break! Gue disini bisa lebih belajar You know, our personalities Apalagi dengan your horoscope Diamond & Co. Kalung right here! So here we are We're already eating our pizza Lagi minum-minum Terus tiba-tiba Cowboy decides to Do his little toast You know, his typical closing thing Typical Boy William stuff Kita di dunia entertainment We know of each other Tapi untuk ngumpul kayak gini Kan jarang banget dapet waktunya We get to know each other One by one Meskipun ada You know, a little bit Of drama Yang penting We all made up in the end Dan I thank you everybody Semoga sukses semuanya In whatever you do Semoga keluar dari sini Kita semua bisa You know, keep in contact You know, be a gang Amin Yeah Thank you so much semuanya That's it for me Cheers to UNBW Summer Break With you guys! Cheers! Yes! Aku mau bilang bener Ada pepatah yang bilang Tak kenal maka tak sayang And I'm glad on this trip Aku bisa lebih mengenal Kalian semua Bener yang kayak Boy bilang Di entertainment tuh Kita gak tau mana bener Mana engga Mana fakta Mana gosip Dan dengan ketemu kalian Masing-masing Dengan personality yang beda-beda Bisa lebih terbuka lah Untuk mengenal Seperti apa sih Orang-orang Yang ada di depan aku Ini sebenernya Bener-bener gitu I wanna say sorry Ke Cowboy juga Gara-gara Ya drama-drama aku sama Livi Jadi kayak Acaranya rada-rada Naik turun Naik turun Naik turun gitu Tapi Aku mau in point aja Kalo aku sama Livi Udah baikan You're all good Itu berkat gue Dengerin Kalo gak ada gue di acara ini Ini rating gak bakal bagus Terus kalo gak ada gue di acara ini Mereka sampe sekarang Gak bakal baikan Berterimakasih lah kalian Pada Meaden Aku cuman mau bilang makasih juga Karena gara-gara trip ini Kita Maksudnya dari Esports Onik Itu bisa kenal sama esports yang lain Karena biasanya kita cuma ketemu Kayak di acara-acara tertentu doang gitu Hmm Terus apa lagi? Oh terus aku belajar nge-host Walaupun kayak masih Aneh banget ya tadi Enggak Tapi oke lah Bagus kok, bagus Mohon maaf kalo misal aku ada salah kata Yang bikin kalian tersinggung Atau apapun itu Semoga kalian terhibur sama acara ini Liv, Liv Your turn This trip itu seru banget sih For me Because like I got a break from Japan And I got to resolve Some unresolved issues juga Jadi ya I'm really thankful buat Cowboy Udah kayak undang kita semua disini Bring us to very fun games together Jadi kayak moga-moga After this We can have like good relationships And friendships Yeah 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 Ini momen yang gue tunggu Karena semaleman gue udah nulis kata-kata yang mau gue ucapin ke mereka semua Akhirnya bisa gue sampein malem ini Mayden belum Mayden Mayden mana? Mayden mana? Gak usah Gak usah Nanti drama lagi Nanti drama lagi Tapi gara-gara ting-tingan gelas gue Acara Koko jadi naik Karena ada yang nangis Yeah Tindu patah Ting 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 That's gonna be a meme I swear to god Well there you have it guys Guys we've reached the end of the season Untuk UNBW Summer Break Terima kasih semuanya yang udah ngikutin I hope you learned a lot Following us Filming the UNBW Water Sports So that's how we film this show And I also hope you enjoy the reality part of this season Semoga kalian semuanya terhibur Mohon maaf kalo ada salah-salah kata Or anything that I did Yang mungkin ga berkenan di matanya kalian I apologize It's all for entertainment guys So I'll see you on the next season I guess Oh by the way Salam dari Oma She'll be back Eh Bentar bentar Sini sini kajol kajol Aku udah dari Wikipedia belum ya Iya ga ada